Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini saya akan membagi trik bagaimana cara membuat foto polaroid dengan pola infragam seperti ini caranya mudah sekali kenapa? karena saya akan membagikan template polaroid infragam ini di kolom deskripsi jadi sobat hanya tinggal copy paste foto dan premnya sudah ada tertarik membuatnya? mari kita belajar bersama di tutorial 89 oke hal yang pertama kali yang harus sobat lakukan tentunya silahkan download terlebih dahulu polaroid instagram ini linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi kemudian setelah selesai download silahkan buka photoshopnya buka foto polaroidnya kurang lebih tampilannya seperti ini nah jika sudah terbuka seperti ini kemudian kita buat dokumen baru dengan cara klik file kemudian pilih new nah disini kita ganti namanya disini ukurannya A4 saya nanti akan kita pimp menggunakan kertas A4 dan disini resolusinya adalah 300 px perinci dan klik ok nah disini kertas A4 sudah jadi sekarang kita buat pola dulu polanya saya karena ini polaroidnya ukuran 6x9 cm kita buat pola 6x9 cm disini kita tulis 6 cm kemudian disini 9 cm kemudian di klik nah oke polanya sudah jadi kita geserkan disini pojok dulu nah kemudian kita lihat ke layar disini klik kanan kemudian kita pilih convert to smart object nah setelah di convert kita klik ini sambil ditahan ALT di keyboard sobat ALT kita lihat kursornya berubah menjadi 2 seperti ini ini 2 seperti ini ini tanpa ALT ini ALT nah ini kemudian kita geser sambil ditahan ALT tadi ini untuk mempermudah kita meng-copy kita geser dikit kita lakukan hal yang sama seperti tadi geser dikit kemudian kita block ketiga-tiganya kita block ya kita block kita tinggal digeser aja seperti ini kemudian tekan ALT lagi kita geser ke bawah kita geser nah lakukan hal yang sama nah polanya sudah jadi sekarang kita tinggal block dan kita simpan di rata tengah nah kemudian langkah berikutnya adalah kita tinggal klik ini salah satu aja kita klik double click dua kali dengan cepat nah kita akan diarahkan ke layar baru nah di layar baru ini kita akan menyimpan foto-foto polaroid kita jadi kembali ke foto polaroid yang sudah tadi sobat download kemudian kita klik nah ini pastikan ini di group ya bukan layer kita group kemudian kita klik kemudian drag drag ke pola yang sudah tadi kita buat yang satuan ya nah kita arahkan tempatkan di tengah nah seperti ini nah kemudian kita disini ada nama ada foto disini foto bisa sobat ganti ini bisa sobat ganti dengan cara klik horizontal tipe tool kemudian ganti seperti biasa ini juga ini juga bisa ganti sobat tulisannya bisa ganti kemudian selain itu sobat juga bisa mengganti foto foto ini foto yang kecil foto profil di instagram kita ini pilih ke layar dulu foto yang instagram ini nah ini foto instagram ini yang ini ya kita double klik nah disini masukkan foto yang sobat inginkan foto apa namanya foto profil instagramnya misalkan saya akan masukkan ini kita klik klik ya kita drag dan masukkan ke sini sesuaikan gambarnya nah agar sama kita klik tinggal klik link ini gambar rantai ini kemudian antar nah agar gambarnya bulat tidak kotak seperti ini kita klik kanan kemudian pilih create clipping mask kita atur kita kemudian klik ctrl s kita keluar nah disini sudah fotonya dua-duanya sudah otomatif tergantikan nah sekarang kita akan merubah gambar ini gambar saya kita ganti kita scroll ke bawah nah disini ada foto foto fotonya kita tempatkan di klik ini ya kemudian kita cari siapkan foto fotonya karena satu lembar 4 itu kita bisa memuat 9 foto polarit jadi kita siapkan 9 akan 1 9 9 ya nah sembuh setelah gambarnya terpilih 9 kita klik klik kemudian arahkan ke sini nah kalau gambarnya seperti ini ini landscape kita atur disininya 90 90 kemudian kita disini besarin kemudian kurang kita tinggal atur enter nah semuanya tinggal enter enter aja seperti ini fotonya sudah masuk semua semuanya ada 9 sekarang caranya kita ctrl s ctrl s di keyboard nah kita masuk ke foto polarit yang 4 nah kita lihat disini semuanya langsung secara otomatis berubah nah biar tadi fotonya masuknya sebulan berbeda kita klik yang ini kemudian klik kanan klik kanan kemudian pilih rasteris layer kemudian balik lagi ke sini nah ini kita hapus gambar yang paling atas nah ini gambar yang paling atas kita hapus nah gambarnya sudah berubah kita ctrl s nah disini masuk lagi ini gambarnya sudah berubah nah ini klik ini klik kanan kemudian terus rasteris layer semua sama langkahnya sampai ke angka 9 ini oke kita percepat saja video ini nah fotonya sudah jadi semua selanjutnya tinggal print seperti biasa dan hasilnya adalah nah hasilnya seperti ini ini gambar yang sudah tadi yang settingan yang sama seperti tadi kita print menggunakan kertas foto hasilnya seperti ini kita tinggal potong sesuai dengan kebutuhan kita tadi tinggal potong kotak-kotak kita potong aja nah fotonya sudah jadi seperti ini oke sekian tutorial kali ini pada kesempatan berikutnya insya Allah saya akan memberikan bagaimana trik laminating paling laminasi fotopolaren paling murah dengan alat seadinya tanpa menggunakan mesin oke sekian dan terima kasih jika sobat suka dengan video ini jangan lupa subscribe like like dan share kepada teman-teman yang juga ingin belajar bersama tutorial 89 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati